Kedala yang datang haruslah dihadapi dan dilewati sendiri, agar semua tetap sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana kendala serta hambatan yang Anda hadapi selama jalani bisnis? Kendalanya mungkin karena aku awal-awal mungkin dibantu sama kakak, setelah melewati 6 bulan, aku umur sendiri, semuanya sendiri. Jadi kendalanya kerja juga, harus ada permintaan juga, jadi harus memanfaatkan waktu. Jadi kendalanya sendiri, semua packing sendiri, belanja sendiri. Iya kadang misalnya hambatannya stok kosong sih bang, jadi orang yang mau nyari itu barangnya nggak ada dan mereka butuh banget. Terus paling kita berusaha untuk PO gitu ya bang, hambatannya paling dari mulai. Ya dan kebetulan agennya agak jauh juga sih bang dari rumahku, jadi ya mungkin lokasi sih bang, lokasi yang mau nggak mau sih ya namanya jualan ya bang. Jadi ya hambatannya dari mulai apa ya bang, buatan mungkin waktu juga sih bang, waktu ya. Karena aku kerja sambil jualan, jadi ya harus membagi-bagi waktu sih bang hambatannya. Agak-agak ada satu sisi kerja, tapi satu sisi aku harus melayani permintaan teman atau harus ngecek ke toko gitu bang. Berbisnis di usia muda merupakan momen yang tepat untuk dapat belajar sejak dini dalam segala hal. Tidak hanya tentang uang saja, melainkan juga disiplin waktu serta pengambilan sebuah keputusan yang harus segera diambil untuk kemudian hari. Menurut Anda seberapa penting berbisnis di usia muda? Penting banget sih bang, jadi kalau menurut aku, jadi ketika kita berusaha berbisnis di usia muda, kita jadi belajar. Belajar dari mulai memanage waktu, memanage keuangan gitu kan bang, manage apapun sih bang. Jadi yang aku lihat dari sekarang tuh kita udah mulai manage waktu, manage rejeki, manage apapun ya bang ya. Karena kita bisa kalau ke depan ketika kita udah punya pengalaman, kita jadi bisa apa ya, bisa udah terbiasa gitu loh bang. Udah pernah nih menjalani merintis dari bawah gitu ketika udah tua ya punya pengalaman dan bisa, bisa apa ya, lebih, ini lagi sih bang, lebih, apa yang namanya? Lebih lancar lagi sih bang, berbisnisnya gitu bang HA. Menemui sebuah keasikan dalam menjalani bisnis membuat Umay dapat bekerja dari rumah saja, tanpa harus menyita waktu yang ada. Sekaligus tidak memaksa dirinya untuk keluar rumah di saat pandemi seperti sekarang ini. Apa asiknya berbisnis untuk Anda? Menurut aku sih asiknya di bisnis online ini santai ya bang ya, santai gak banyak waktu gitu. Maksudnya gak banyak harus kayak harus buka toko keluar, karena kerja di rumah bisa gitu kan. Bisa sambil santai, bisa sambil rebahan, itu kita bisa usaha gitu, karena di rumah gitu, gak perlu waktu kita harus buka toko, harus keliling jualan bawa keluar gitu, kemana gitu. Jadi di rumah aja bisa gitu. Melihat peluang tentang apa yang dibutuhkan atau disukai masyarakat, salah satu alasan Umay memulai bisnisnya tersebut. Peluang apa yang Anda lihat saat membuka bisnis ini? Ya karena melihat yang lain kan, usaha-usaha lain itu tuh satu produk ya bang ya rata-rata kayak jual makan makanan. Jadi aku tuh kepengen jualan aku, aku bilang sama kakak ipar aku, aku bilang, Kak, kayaknya jualannya gak cuma satu makanan, kita harus coba jualan yang lain loh gitu. Kebetulan menemukan agen dan agen itu yang menjual berbagai produk ya dari situ. Kayak, udahlah Umay Mart gak cuma jualan masker nih, gak cuma produk lain, harus semua jual. Sampai aku tuh sempat marketing jualan rumah gitu bang, sampai jual rumah. Jadi yaudah coba-coba aja jualan gitu ya. Karena ternyata gak terlalu banyak peminatnya nih, yaudah gitu. Tetap beralih ke jualan yang seperti biasa aja yang aku jual gitu. Dukungan dari orang terdekat merupakan satu elemen yang cukup penting dalam sebuah bisnis. Dari mereka lah energi semangat dapat bertambah di saat situasi yang tidak menentu. Bagaimana dukungan keluarga dan teman terhadap bisnis yang Anda jalani? Supportnya sih paling terus kayak ayo semangat gitu. Supportnya paling kadang juga keluarga juga ngeliat aku kerepotan ya karena ngebantuin kayak ngebantuin pasang stiker lah apa gitu dari hal-hal yang sepele. Kalau dari teman sih supportnya sering beli sih emang, sering beli gitu. Sering beli jadi mungkin kayak ngeliat aku jualan terus. Jadi mungkin mikirnya entah itu ada yang kasihan, entah itu emang memang mereka juga di samping butuh juga gitu. Karena banyak kan teman-teman deket sih pada borong gitu. Bener-bener bang, jadi banyak yang dukungan. Ternyata banyak yang peminatnya juga, banyak yang senang dengan produk Umaymart. Dan kebetulan di Umaymart itu setiap ada yang beli, aku memberikan bonus gitu bang. Entah itu makanan, entah itu produk. Pokoknya jadi biar orang senang gitu loh. Jadi aku pengen di Umaymart. Maksudnya ada yang beda gitu dari yang lain. Karena aku yakin setiap aku berusaha menyenangkan pembeli itu rejeki pasti akan mengalir terus. Aku yakin banget makanya aku tanamkan seperti itu bang di Umaymart sendiri gitu. Mendapatkan bantuan modal dari sang kakak, ia kelola sedemikian rupai hingga dapat menjalani bisnis yang dirintisnya. Saat membuka bisnis, adakah modal yang Anda keluarkan? Itu sih karena aku, modal aku, aku ngandelin kakak aku sih. Jadi ketika itu ya modalnya sih modal awalnya 1 juta bang. 1 juta jadi beli yang yaudah yang secukupnya uang gitu kan. Ketika udah banyak yang beli baru dari hasil jualan diputar balik gitu bang. Jadi buat belanja-belanja lagi gitu. Apa yang sudah Anda dapatkan dari bisnis yang Anda jalani? Nabung sih bang. Baru nabung. Alhamdulillah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.